Turki pasuk puluhan drone perang ke Ukraina Erdogan angkat bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan angkat bicara soal meningkatnya tensi konflik Rusia-Ukraina Pernyataan Erdogan tidak lepas dari pengerahan masif pasukan militer Rusia ke sepanjang perbatasan Ukraina Meski kerap berseteru dengan Amerika Serikat, Turki merupakan salah satu dari 30 negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO Oleh sebab itu, Turki juga menjadi negara yang ikut menentang invasi Rusia yang sudah berlangsung sejak 2014 silam Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina dan Turki terus meningkatkan kerjasama terutama di sektor militer Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari Afal News, Ukraina membeli sejumlah unit pesawat tanpa awak atau drone tempur Bayraktar TB2 dari Turki Saat ini, Angkatan Bersenjata Ukraina total memiliki 48 unit drone tempur Bayraktar TB2 Kerjasama Turki dan Ukraina membuat Rusia gram Rusia menuding Turki memicu sentimen militer dalam perang Rusia-Ukraina Di sisi lain, Erdogan menegaskan bahwa konfrontasi bersenjata harus dihapus dalam sejarah politik internasional Tidak segan, orang nomor satu Turki itu menyebut bahwa pencaplaukan wilayah Crimea yang dilakukan Rusia adalah pilihan yang tidak realistis Kita harus menghapus perang dari sejarah politik Apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina itu adalah invasi Crimea, ucap Erdogan Saya selalu berbicara kepada Tuan Putin bahwa kami menentang invasi Crimea, katanya Erdogan juga mengaku kerap menyatakan penentangannya terhadap tindakan Rusia langsung kepada Presiden Vladimir Putin Mantan wali kota Istanbul itu juga yakin bahwa Ukraina bukanlah negara kecil yang mudah ditaklukkan begitu saja Saya tidak melihat invasi Rusia ke Ukraina sebagai opsi realistis Karena Ukraina bukanlah negara biasa tetapi salah satu negara kuat, katanya 7 Terobosan Industri Pertahanan Utama Turki Sepanjang 2021 Turki sedang dalam perjalanan memenuhi tujuan visi pertahanan 2023 Negara itu bergabung dengan industri pertahanan global tingkat atas Dengan penawaran pertahanan mutakhir di setiap domain teknologi militer Inilah yang dicapai Turki sepanjang 2021 2021 adalah tahun bersejarah bagi industri pertahanan Turki Yang mengalami peningkatan suasembada Pertumbuhan pesat penjualan dan serangkaian penawaran pertahanan baru di berbagai bidang Menurut laporan TRT World pada 2020, ekspor pertahanan Turki mengalami peningkatan yang signifikan Aselsan melaporkan pertumbuhan 24% dengan kontrak ekspor yang ditandatangani senilai lebih dari 450 juta USD Terlepas dari pandemi 2021, memunculkan lebih banyak produk pertahanan Turki baru daripada sebelumnya Berbagai produk senjata Turki makin diakui dunia karena teknologi militernya yang kuat, terjangkau, dan kompetitif 2021 juga merupakan tahun drone TB2 Turki yang mengubah cara peperangan modern dilakukan Drone itu menunjukkan kecepatan, ketepatan, dan aktivitasnya dalam meminimalkan korban manusia Industri pertahanan Turki telah mengalami transformasi besar setelah rencana visi 2023 diumumkan Yang bertepatan dengan peringatan 100 tahun pendirian republik itu Satu, drone adalah masa depan Dengan dirilisnya drone tempur tidak berawak kelas berat Akinci Pada Agustus, Turki bergabung dengan tiga produsen drone teratas di dunia Drone berat jauh lebih sulit untuk diproduksi daripada rekan-rekan mereka yang lebih ringan Pada 2022, drone Akinci berat Turki memecahkan sejarah penerbangan Turki dengan terbang pada ketinggian 11.594 meter selama hampir 26 jam Jauh dalam jangkauan operasional sebagian besar jet tempur Dua, luar angkasa Perbatasan terakhir pada Februari 2021, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan Program luar angkasa domestik 10 tahun yang mencakup pengiriman astronot Turki ke luar angkasa Meluncurkan satelit observasi nasional pertama dan mencapai bulan pada 2023 Rencana tersebut akan bergantung pada kerjasama internasional pada awalnya Tetapi bertujuan terus mengembangkan pengalaman membuat roket yang cukup besar dari Turki Kedalam kapasitas perjalanan luar angkasanya sendiri Tiga, kekuatan darat Turki akhirnya meluncurkan prototip tank Altai nasional pertamanya Tank itu dinamai Fahrettin Altai Seorang komandan kavaleri Turki terkenal yang populer dalam perang kemerdekaan Turki dengan semangat heroik Prototip Altai dirilis bersamaan sejumlah platform artileri mobile strom Telah menikmati per order untuk 100 tank dari Qatar sejak 2019 Empat, pertahanan udara Dibangun di atas tradisi panjang senjata balistik tahun 2021 adalah tahun Memuji sistem pertahanan rudal Jarak jauh Saper produksi dalam negeri pertamanya Saper dirancang untuk menanggapi seringnya tembakan rudal dari Suria Rudal itu akan memasuki inventaris militer pada 2023 Tahun 2021 juga melihat keberhasilan peluncuran sistem pertahanan Hisar A+, Yang dapat dihubungkan ke jaringan dengan drone tidak berawak Untuk cakupan sensorik yang lebih luas 5. Langit tidak berawak Pertahanan udara Turki mengalami pertumbuhan yang signifikan pada 2021 Dengan konverter listrik hemat biaya Yang dirilis untuk sistem senjata helikopter setelah masalah rantai pasokan global Mempengaruhi ketersediaannya di seluruh dunia Memanfaatkan kehalian yang berkembang dalam sistem otonom Turki juga merilis helikopter serang tidak berawak ke dunia di dunia 6. Pengakuan Internasional Sebagai cerminan dari meningkatnya kepercayaan pada keahlian teknik pertahanan drone, rudal, dan elektrooptik Turki Tahun 2021 melihat sejumlah penjualan besar Polandia menjadi negara NATO dan Uni Eropa pertama yang membeli drone tempur Turki 7. Tanah Air Biru Sesuai doktrin Angkatan Laut Tanah Air Biru yang awalnya dikembangkan pada 2006 Turki terus mengembangkan kapasitas Angkatan Lautnya sepanjang tahun 2021 Untuk memastikan perdagangan dan pertahanan Republik di Laut Mediterania dan IGPT tetap aman Terima kasih telah menonton!